Inilah Ivan Sugianto, pelaku yang menyuruh seorang siswa untuk sujud dan menggonggong saat dikeler di Polrestabos Surabaya. Ivan dikeler oleh sejumlah petugas, mulai dari penyidik hingga provos. Dengan wajah ditutup masker dan tangan di borgo, pelaku dimasukkan ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabos Surabaya. Penjagaan terlihat dari luar ruang PPA oleh beberapa anggota provos. Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kompes Poldir Manto mengatakan sampai hari ini Polrestabos Surabaya telah memeriksa 11 orang saksi. Sementara saat ditanya terkait posisi Ivan di Bandara Juanda hendak kemana, Kabit Humas menyebut masih dalam pemeriksaan. Rekan-rekan perlu kami sampaikan disini, kalau kemarin ada 8 saksi yang diperiksa, hari ini sampai dengan maghrib ini ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Polrestabos Surabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda Sidoarjo. Namun saat ditanya terkait foto yang berada di Medsos, Ivan dengan jajaran kepolisian, Kombes Pol Dirmanto tidak memberikan keterangan. Sementara unit PPA Polrestabos Surabaya masih melakukan pemeriksaan terhadap Ivan. Dan rencananya, malam nanti tersangka langsung dimasukkan ke tahanan. Dewi Imrowatin, JTV